hai 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 Kepo penyusiasi stick welcome back to my channel Oke saat lagi atau dalam waktu beberapa menit lagi sebenarnya bakal ada dua grup yang secara bersamaan bakal comeback oke mungkin ya gua hanya bisa untuk mengreaksikan yang satu persatu gitu jadi setelah ini bakal ada grup berikutnya tetapi mungkin gue gua sih ngereaksi ini bakal secara langsung gitu ya ketika mungkin MV udah keluar tapi mungkin video ini tayang satu hari setelahnya gitu karena di hari ini di hari ketika gua membuat video reaksin ini gua sebenarnya sudah ada jadwal untuk pengaplotan video lain gitu jadi mungkin ya video ini tayang satu hari setelah MV nya rilis dan mereka adalah tahun lalu gua nobatkan sebagai rising star of the year ya rising star group of the year di tahun lalu nomor satunya dan mereka adalah Stacy dan ya lagu terbarunya berjudul Teddy Bear gua udah sempet coba denger teasernya dan itu sih vibesnya kayak mirip-mirip lagu poppy ya japanis maupun mereka juga rilis koreanya ya untuk poppy gua suka banget dengan poppy dan bahas sedikit tentang Stacy mungkin kenapa gua nobatkan mereka jadi rising star of the year di tahun lalu karena bagi gua sih dua album mereka gokil banget jadi di tahun lalu title tracknya yaitu run to you dan juga beautiful monster itu sih dua title track yang masuk ke nominasi juga ke dalam song of the year bagi gua karena gua sangat amat suka dengan run to you dan juga beautiful monster jadi makannya melalui dua album itu mungkin popularitas Stacy sangat amat meningkat di tahun lalu jadi makannya gua nobatkan mereka sebagai rising star of the year di tahun lalu kali ini Teddy Bear akan seperti apa langsung aja kita lihat ke videonya kali ini kita udah ada di channelnya Stacy ya ini disini satu menit yang lalu videonya udah hampir 3000 ya memang gua nge-reaksiinnya langsung ketika ini premier tapi gua baru bisa nge-reaksiinnya satu hari setelahnya oke nge-reaksi nge-reaksi videonya maksudnya oke tanpa berlama-lama langsung aja jangan lupa di like subtitle belum ada ya is oke quality 1080 ini dia Stacy dengan Teddy Bear seun, su min, si eun, jay, yun, dan aisa aisa, aisa Umm seun seun oke oke aduh Aisyah Yun cantik banget ya lucu-lucu juga sebenernya untuk di sesi ini sih gue belum menentukan bias gue siapa ya karena kadang-kadang gue masih oleng gitu untuk ke masing-masing membernya cuma ini untuk dari awal lagunya sampai untuk mungkin ke chorusnya memang gue sempat bilang ini tuh kan vibesnya emang kayak mirip dengan poppy gitu ya coba kita dengar sekali lagi untuk chorusnya ya neng Aisyah luksumin juga oke lagi wow gua gak ekspek sih itu si Eun bakal kayak gitu gua kira bakal full J gitu ya karena memang untuk kesan pertamanya gua nggak terlalu berkesan dengan untuk chorusnya tapi tadi ketika partnya si Eun dan Jay oke transisi artinya ya selalu Stacey lucu ya ada animasi-animasi karakter mereka gitu sebentar ini kenapa 1080 kayak yang buram banget ya Blitz Aisyah ya memang yang selalu gua tunggu yun 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 Tunggu Oke, itu dia tadi Teddy Bear dari Stacey. Ya mungkin memang sampai akhir ya vibenya tetap ya kata gue mirip dengan Poppy. Cuma ada perbedaannya sih. Apa ya mungkin untuk di Poppy itu lebih ada musik kayak tipe elektro atau apa ya sebutannya gue lupa. Dan ya disini lebih yang enggak gitu karena mungkin tempo musiknya pun lebih upbeat dari segi Poppy. Dan memang ya perbandingan gue sih dengan lagu terakhir mereka ya Poppy itu karena gue suka banget dengan Poppy sebelumnya. Jadi memang mungkin untuk Teddy Bear ini kesan pertamanya enggak terlalu kuat bagi gue. Tapi mungkin ketika gue coba lagi denger terus-terusan Teddy Bear kayaknya ini akan menjadi lagu yang repeatable gitu. Karena ini apa ya konsepnya cukup lucu ya untuk Stacey ini. Sebenernya dari keseluruhan lagu Stacey yang udah gue pernah dengar dan konsepnya gue lihat gitu ya. Mungkin gue akan lebih prefer atau condong ke konsep mereka seperti Beautiful Monster gitu. Walaupun memang mereka kayaknya baru pertama kali melakukan konsep itu ketika Beautiful Monster gitu ya. Jadi mungkin konsep-konsep untuk Teddy Bear ini kayak lagu-lagu mereka sebelumnya mungkin ada kayak A$AP, Stereotype, atau So Bad gitu ya kalau enggak salah. Jadi untuk Beautiful Monster tahun lalu tuh bener-bener gue suka banget dari mereka gitu. Makanya mungkin tadinya gue berharap mereka untuk mencoba mempertahankan konsep seperti itu. Karena disitu tuh bener-bener vokal tone dari masing-masing membernya tuh kuat banget gitu. Nah itu yang gue suka dari Stacey. Nah ternyata untuk di Teddy Bear ini sebenarnya memang kurang sesuai dari harapan gue. Tetapi mungkin keseluruhannya sih oke ya kalau gue nanti coba denger sekali lagi deh. Mungkin ya satu-satunya part yang gue suka di lagu ini pada saat memang partnya si Eun dan Jay gitu ya pada saat rap lainnya gitu loh. Dan untuk mengenai pemilihan bias sebenarnya gue tuh tadinya condong kedua antara Aysa dan juga Sumin. Ya gue masih bingung sih antara itu. Dan ya kita mungkin lihat ke depannya nanti dan gue mungkin coba akan cek deh kalau ini mini album atau full album dari Teddy Bear ini. Gue cek untuk beset-besetnya juga ya. Oke jadi overallnya sih tidak menampilkan kesan yang kuat bagi gue tapi ini cukup oke untuk Teddy Bear. Oke jadi terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!